Petinju Putri Kalteng bawa pulang medali Meskipun berangkat tanpa target, namun atlet tinju asal Kalimantan Tengah tetap mengharumkan nama bumi Tambun Bungai di ajang kejuaraan nasional tinju yang digelar di Medan Sumatera Utara 5 hingga 10 Agustus. Pelatih yang mendampingi atlet tinju Kalteng, Ari Lara Sastra, menyampaikan Kalteng mengirimkan 3 orang atlet, 2 putra dan 1 putri Atlet putra atas nama Revki kelas 54 kg dan Deki kelas 48 kg Sementara atlet putri atas nama Sali kelas 52 kg atau kategori senior Pria yang biasa dipanggil komeng ini menceritakan perjuangan atlet hingga mendapatkan medali perunggu Tampil pertama melawan petinju dari Provinsi Papua Barat dan menang TKO Kemudian saat melawan petinju dari Sumatera Barat kalah poin Dari hasil rekaman video, Sali berhasil menjatuhkan petinju asal Papua Barat Bahkan sang pelatih terlihat melengper handuk putih ke dalam ring sebagai tanda menyerang Ketua Umum Pengurus Provinsi Kalteng, Bintan, menyampaikan Setiap kali atlet tinju mengikuti event nasional selalu membawa pulang medali Pintan menambahkan hampir 3 tahun ini tidak ada event nasional karena pandemi Dirinya berharap ke depan event nasional pertandingan tinju mulai kembali Semarang Dari Palengkar Raya, Marianu CMDU, Tobengan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi